Permasalahan tunggakan masih mengantui peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Beragam program dan skema pembayaran yang disediakan BPJS tak serta merta bisa meringankan beban masyarakat penunggak. Di Surabaya, peserta yang menunggak bahkan nyaris mencapai sepertiga jumlah peserta mandiri. Selamat dan istrinya harus putar otak lagi. Begitu sadar, iuran BPJS-nya menunggak selama lebih dari dua tahun. Ia mengaku tak begitu mempedulikan kepesertaan keluarganya di BPJS setelah tak dipekerjakan lagi di sebuah institusi pemerintahan. Pasalnya, dua tahun lalu iuran itu dipotong dari gaji dan dibayarkan oleh instansi tersebut. Menunggak iuran untuk dirinya, istri dan satu anak bagi selamat sangatlah berat. Ia berjualan sayur keliling dan istrinya juga bekerja harian membersihkan sebuah penginapan di Surabaya. Tahu tak mungkin sanggup membayar iuran sekaligus tunggakan yang menggunung selamat berencana alih status dari mandiri ke penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah daerah. Kalau sementara ini kayaknya saya minat ke PBI mas. Masalahnya kan apa itu setelah tunggakan itu selesai ya, jadi kita bisa beralih ke PBI sehingga dapat keringanan gitu. Kalau harus nyicil tunggakan sama plus, bayar iuran gimana mas? Oh berat mas? Ya berat. Berat. Ya orang tiga juga, juga dua tahun. Tiga kali dua tahun berapa mas? Apa yang dialami selamat dan keluarganya menjadi sepotong kondisi masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS. BPJS pun sebenarnya menawarkan berbagai program dan skema pembayaran. Selain alih status ke PBI, BPJS juga memiliki program mencicil tunggakan yakni rencana pembayaran bertahap atau rehab dan penunggak lebih dari dua tahun hanya perlu membayar iuran 24 bulan saja. Jadi sebenarnya sudah ada dari pemerintah dispensasi juga ya. Nggak harus melunasi seluruh tungganya bagi yang menunggak lebih dari 24 bulan. Jadi cukup di angka 24 bulan itu. Kemudian di tahun ini juga yang tadi saya sampe rehab ini untuk mereka ingin mencicil, Pak. Namun sejak digulirkan pada Januari 2022, hanya 3.500an orang dari 139.136 peserta mandiri yang menunggak mengikuti program rehab. Menurut Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono, skema dan program yang ada belum menjawab solusi bagi peserta BPJS yang tidak mampu membayar. Kondisi ini diperparah dengan pandemi COVID-19 di mana banyak peserta BPJS yang di PHK dan kehilangan penghasilannya. Karena itu, Arief mendorong agar masyarakat alih status menjadi PBI dan pemerintah daerah mengikutkan warganya ke program perlindungan kesehatan semesta. Peserta tidak dibingungkan. Karena apa? Karena kalau peserta JKN menunggak pun, apabila mereka dialihkan oleh pemerintah daerahnya kepada program JKN, sehingga tunggakan ini ditanggungkan sebenarnya, Mak, Arief. Sampai mereka dianggap mereka mampu membayar dan mereka bisa beralih ke tahan mandiri. Menurut Arief, pemerintah daerah yang sudah mengikutkan warganya ke program ini adalah Surabaya. Hampir 3 juta warga Surabaya menjadi peserta BPJS. Hanya saja, sesuai dengan Perpres 64 Tahun 2022, tunggakan iuran BPJS bersifat melekat ke peserta. Sekalipun sudah beralih status menjadi PBI, tunggakan ini wajib untuk dilunasi. Nifta Farid, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.